Tapi di dalam persaingan itu, ada strategi yang tidak ingin untuk negara A itu maju atau berkompetisi dengan negara mereka. Dalam konteks hubungan luar negeri, ada tata kelola dan etika. Saya nggak boleh menyampaikan negara mana. Disebut ada tangan asing yang menjadi penyebab konflik di rempang. Bocoran tersebut diungkap oleh Menteri Investasi, Bahlilah Adalia dalam konferensi persnya seolah-olah rapat terbatas dengan Presiden Jokowi pada Senin 25 September. Bahlil menegaskan ada beberapa pihak yang sengaja membuat keruh dalam pengembangan rempang Ecosity di Batang. Menurutnya ada aktor-aktor yang bermain di rempang, termasuk aktor negara asing yang tidak ingin melihat Indonesia, khususnya Pulauan Riau, menjadi maju. Ia mengatakan ada pihak yang selalu menghalangi setiap kali ada investasi besar yang ingin masuk ke Kepulauan Riau. Namun, Bahlil enggan menyebut nama negara yang ia maksud. Hanya saja ia mengatakan bahwa negara tersebut adalah negara tetangga Indonesia. Dia menilai dalam persaingan ada campur tangan pihak asing adalah hal yang wajar. Dalam kesempatan itu, Bahlil juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah memberikan arahan kepadanya soal konflik di rempang. Di antaranya terkait penyelesaian masalah secara kekeluargaan, memperhatikan aspirasi masyarakat, dan pemenuhan hak-hak warga yang terdampak. Ia juga mengatakan warga dan ketua ada di rempang telah menerima adanya investasi di wilayah mereka. Ia mengklaim sudah hampir 300 dari 900 kepala keluarga yang bersedia di lokasi atau perkampungan yang digeser. Terima kasih telah menonton!